Halo teman-teman dulu, kita bersama-sama menawir grup Agus di grupnya. Sangat menarik yang dikatakan, yang dipaparkan oleh Mas Haji maupun oleh Mas Agus, tak bisa sama bahwasannya potensi desain sangat berkembang. Cuma saya tidak akan menyoroti di situ, tapi akan melihat keberusahaan-keberusahaan ini. Bahwasannya di teritori, termasuk tadi diupayakan bahwasannya di sini ada yang namanya beragak, ada yang namanya jimpingan, kelintingan, ada yang namanya watu kebun dan sebagainya. Saya berpikir bahwasannya dulu di daerah sini juga jangan tidak perlu dilupakan bahwasannya daerah kerajaan Belambangan dulu di daerah yang seperti ini, di daerah daerah Latang. Ya, di mana di daerah Latang ini, ini merupakan pusat-pusat Belambangan. Nah, tidak menurut kemungkinan bahwasannya sejak dulu desa-desa yang di sekitar wilayah kota ini merupakanlah desa-desa yang sejata, termasuk desa Gintangan. Baik, desa Gintangan yang di lingkup-lingkup dari wilayah Ibu Kota. Menarik kita, memang kenapa kok tiba-tiba itu bilang dari praga bahwasannya, di Latang yang dulunya itu adalah merupakan kota kerajaan dari Belambangan. Kok itu tiba-tiba hilang dan muncul lagi perang kubutang bayi. Otomatis secara tidak langsung. Ini kan sebuah pengaburan, sebuah pengaburan sejarah, pengaburan sejarah. Bahwasannya yang dulu desa-desa yang sudah berkembang, mengitari wilayah kota ini, ini sengaja ditiadakan. Padahal di daerah sinilah, di daerah, di lingkup daerah kecil, titik puncak mulai aliyah, terus Gintangan, Keladar. Ini merupakan titik poling dari Bayiwami Tempo dulu. Belambangan Tempo dulunya di sini, di Kajalatan. Jadi tidak kita heran kalau ada banyak tokoh-tokoh berkitar yang ada di daerah sini. Ini perlu sebuah kajian. Nah kalau saya pikir, nama juga, nama juga berpengaruh. Nama kreatori biasanya, saya harusnya ngomong ke teman-teman, biasanya kreatori sebuah wilayah, penamaan sebuah wilayah itu akan ada sancur tahunnya dengan wilayah sebelah-sebelahnya. Kita akan ditanggung seperti itu. Contoh, misal, kalau contohnya, ini bisa dibilang, teira saya sendiri. Contoh, dulu ada orang baik Cemalang, disitu dengan makanya mana, berarti toik-toiknya di situ. Begitu juga dengan lingkungan tadi, bintangan tadi. Tapi cara basic pendapat bahwasannya, ada kaitan, ada tarikan, di mana sejarah perjuangan dimulainya itu dari titik lingkup sekitar Kerajaan Rajaan Rajaan Belangkangan yang diberangkan. Mulai dari Banyu Walid, mulai dari Banyu Walid, terus ini Bintangan, itu sebarangnya di situ. Bahwa pusat Prababan dulu sebelum Perang Bayu, itu adalah di daerah sini, daerah Rajaan sekitarnya. Itu pusat Prabasan Selanggungan. Itu pusat Prabasan itu. Menurut saya, menarik sekali, kalau semisal dalam arti kita berjalan lagi, apakah tidak ada alternatif itu? Bukan alternatif nama. Itu kan kalau kita bisa bisa berjalan lagi dalam catatan-catatan dari POT yang ada itu adalah mencoba pengaburan, mengaburkan yang dulunya apa kerajaan itu dilatang di dalam barban mana itu tidak ada. Disebutkan tapi tapi wilayahnya mana dalam tidak tersepensifik ditebutkan. ini sudah pengaburan. Menurut saya, langkah ke depan, langkah ke depan, bagaimana agar supaya nilai-nilai filosofis, nilai-nilai filosofis perjuangan, nilai-nilai filosofis perjuangan itu di apa ya, diangkat kembali. Ya, saya tidak akan diangkat kembali untuk dijadikan sebuah berenungan yang bersama. Saya pikir, apa, kayak, pasti ada yang tanya, ini menurut saya yang tanya, kayak, kenapa kok ada belakang, mungkinkah di sini bintang ini tempat, tempat, apa namanya, dulu kapal itu berlaku di belakangkan, berarti di sana, pasukannya, untuk menunjukkan, akhirnya di sini tempat untuk menyesal teki, berapa namanya, istilahan di sini, itu sebuah saling-saring tarik menarik. ini sebuah, sebuah, apa namanya, tidak ada mengaburan di daerah tinggi. Kalau aku pikir, benar, bahwasannya, besa ini disatu, sebelum, sebelum, sebelum ada terangkut-tutang bayu, karena melihat sejarahnya, bahwasannya, kerajaan, belakangan jungguh, sebelum ditumpas, habis itu, akhirnya, terangkut-terang di belakang, otomatis, lingkungan kisahnya, itu, mungkin, itu nanti, bisa tambahin lagi, terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. 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 musik padahal tanggung biang-biang itu ya di celok mau musikku biar terlalu buruk-buruk itu nih aku jadi seneng buruk, itu mau enggak, mau Belambianan karena biang-biang itu punya sejarah heroik yang luar biasa ketika Belanda Bayangnoye saat Musantara wilayah terakhir yang dikalahkan itu Belambianan lagu Aceh terakhir diban, itu alami kesultanan Turki, Usmane itu Belanda ini orang menurumi, rakyat itu jawab perang, bahkan kekalahan Belanda di Belambangan secara 3,8,8 luto emas, mas ya, maka yang dikisirmu, 8 luto emas, bakut kemeni Belanda nganyakan, kak, ucungan kamu ngalahin, Belambangan jadi suatu kutubangnya, jadi orang Belambangan tapi, sehingga orang-orang, misalkan orang kelakut, orang kusing, dikeren ya kok di ruban alon-alon itu disuruh ini akutat grupi, anu ini, kak ngaji disinau secara Belambangan jadi, wilayah abad itu, macam-macam penentuannya termasuk melihat ritual olesari sebelah kitu lepom bensin kitu nekono, jadi kandung nekolesari singoleh munjang biarong kitu lepom, walaupun olesari kitu lepom, munjang biarong nekono kandung duit jauhin nangga biarong berarti itu juga wilayah abad, walaupun wilayah misurasinya masuk olesari, itu teknik pemintaan itu isu kapan-kapan mengajak kak ngaji juga berkolaborasi untuk pemintaan wilayah abad itu menjadi program keberban itu segitu lepom, mungkin Kang Burhan jadi kududu dibicarakan tradisi hampir ritual kududu dicuk ada tradisi, ini biasanya hal-hal yang berkembang biasa dengan syarat jalan, saya sekarang memang pikir jalan-jalan kakak kakak ini berkontrol kakak dikontrol kami kakak 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 ini cuma anak-anak yang profis tau waktu tanggiannya ini rapik akhirnya ini lho tadi di fikir pak ya itu gimana? jadi kalau menceritakan masalah kekuan dengan tradisi selamat tahun saman tadi di fikir dulur mau bukak Dias ngomong orang cintangan ini yang tau pacaklik itu buku ya? selalu buku nah saking subure rata-rata ritual yang dilaksanakan dilakalkan dilakonnya uang bulembiangan ini beskia agraris mustih sedekah bumi termasuk selamat tanggian itu malah tonton ini sedekah bumi sedekah bumi ucap sokor uang bulembiangan ini makmur tiap komunitas betul-betul caranya sebelum ini yang mungkin dibikin karena sebenarnya dipajang hasil bumi mustih hasil bumi cuma ini menjadi catatan barang krono identitas memperambangani kuadal agraris yuk aja di joko ini juga kritik nih kontor-kontor bagungan bagungan itu sebelah bagungan salah si jini juga menyelamati hasil bumi ini tapi itu kan bisa joko wilayah rikpok kompetitas rikpok menjadi jarak agraris pengalihan lahan perubahan lahan ini bisa berubah apa ya besok bagungan itu jadi pengumahan wak besok itu selamatan sawah itu selamatan semen selamatan watu itu 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 masyarakat itu itu contoh contoh gintangannya sebagai sumber pagi merong-merong investor nge-rb damung pabrik apa namanya ini temenangan ini 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 rbg pabrik yang ikut dampaknya merusak terhadap lingkungan ya masyarakat duduk sabar kalian selamati bumi nah hasil bumi hilang jadi itu mau menjadi kesepakatan bersama kadung mas hatiki ngaji diri sejarah kadung isul ngkuk kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu mungkin mungkin tahankan soal ini di mas hati jadi sejarah itu tidak ada yang kebenaran hakiki sejarah itu maksudnya mendekati benar cari makasan mendekati ini tidak ada kebenaran apsul mendekati dan budaya kita adalah budaya tutur ini budaya tutur walaupun saat ini sumber sejarah hilang memang tugas ini menjadi syukur-syukur bukan jadi seneng sejarah bisa seneng bukan perum itu 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 seneng itu 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 jadi ini ini itu itu jadi budaya tutur itu kadang-kadang masih yang itu ini 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 itu ini ini sejauh ini 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 jadi itu jadi cara itu bisa buku juga bisa orang bisa tutup sudah tutup biasanya itu zaman ini mungkin ini 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 itu sebenarnya sejarah biasanya kita nah jadi nanti mau bulurah ini selama ini enggak di secara dewek secara bebas ternyata secara otentik secara datang kebudayaan apa secara-secara konon nyambung itu tentunya itu banggurhan dan kakil lain suun maka lebih terusaha ngomong 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 jadi gus 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 keperlu kecepatan Iya, bisa nih keturunannya kata surah dari pertama Baya tumbuh mah untuk ke bapak Nah, disinilah Nangka nih, sama ngomong itu ibu kerajaan Terus iki mau ikilah sejarah Kemudian itu warna Ini nangka nih, kalau biar mencanggu keadaan Karena nanti bertemu Ihon karena itu, itu arahnya ngomong-ngomong bertemu Kalau saya menghargikan itu pertemuan Nah, yang ketiga Arna apa, ada suatu sungai yang bertemu Iku aranya sungai Duat Duat, haro Hampir terlihat ke penjara Rasanya pun berbeda Iki biar gue biar gue Jadi di taman ini, koning ini merokak biar Biar gue telek itu Sampai merano, sampai merano Juru iku kue gak kekocok takon Di noras, ibu lipet Sampai Sampai Iku pertemuan Iku mau ritual Dua sungai yang bertemu rasanya itu berbeda Apandainya juga ketiku adem Dan yang tenggaranya ini anget Jadi ketika bertemu Batu kabu Batu kabu Batu kabu Ya, ibu Jadi ini di perbatasan bintangan yang di Batu kabu Disitulah ada namanya petemuan Kalau saya tadi mengatakan Pertemuan dua sungai Jari bangun yang bertemu 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 Jadi ini Jari bangun yang bertemu Ternyata Bintangan ini Bintangan ini Bintangan ini Bintangan ini Bisa jadi destinasi wisata Kemudian Lebih mahal lagi Karena tadi Tangan lintik-lintiknya Bintangan ini Bintangan ini mungkin saya saya pintar konsep tapi karena kita obrol bareng membahas dan kita juga sarasihan sarasihan itu bahasa apa ini bisa-bisa membedak arahnya gintangan dan panen sehanya menurut gintangan hendinya kan kita boleh terus konten-konten gintangan ini setelah kita bertemu mari ini ngomong konsep-konsep itu gintangan ini kita bertemu gintangan ini itu akhirnya kelembih lebih meledak dan jadi World School jadi Pak Bram etik-etik gintangan itu besok muncar muncar gimana nih Pak Bram kok sehanya pokoknya muncar muncar itu Pak Bram itu Pak Nung Pak di panin siapa itulah saya sampaikan sekali lagi biar tahu untuk apa yang ada di dalam disakintan ini saya ini saya kenal saya saya ya, sejak jarangnya kulan yang dititip anak tulang ini, itu, ini anak tulang, itu, ah, matur banduan datenganku subhanahu wa ta'ala, di nembetuknya nyono-nyono kalau panjenengan, di buat panggini barukah kesehatan yang mau sebutkan, ya, alhamdulillah sehat, ngantas dados penjenengan-penjenengan itu ya, saya akan ngeraui buatan ini ini, malingi beberapa petua, ya, jadi lari saat ini, solusi, tak polusi dong, Bapak Ibu, ya, bagaimana kita sendiri, ngerti dan ngerti, buatan itu Masjid Mawad kan kus, nah, buatan jekatan Masjid Mawad, kalau senajam ini, suara amalan, suara hamil, pulang, timpun, hari ini ilmu Bapak Ibu, rumah tari Bapak Ibu, ini, eh, tradisi, ya, tradisi ini, agus, meruat, ruatan, perang Bapak, nah, menaruh ini kok, tradisi yang sangpun di pun, eh, lampai larian penjenengan itu, Ibu Kepala Desa, setiap ada kegiatan di desa, nah, selama Ibu Kepala Desa, ibu Kepala Desa, ini, Niki, Nganggu, 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 dari anakkan, Nganggu, bahasa ini pun bisa dapati, ya, silsiali pun tareh, tapi, yang kalau ada Timur Nangini kau, aku, tembikri, yah, Jogok Bukan gak besok dengan mas Agus Apa nih? Eh ya ngejagak kekumpul Bukan saya ganti kemarahan Mas ya wabangnya ini belum buat yang sakit Sakit puluh gini Luntarnya aku bawa jauh Tapi ya Sastra nekakak Bukan Sastra nekakakak Bukan sekarani Mas Agus Mana si Angkakak pengek kalian lebih baik Lagi anak-anak van bumbu Mantan Yang mantanyi mereka Gw solving Taman mantanyi mereka Yang pengguna dalam Ritual Yang jenek yang banyak semuanya Insya Allah Kepala desa Menjicipkan ketinggalan Di mana pun missya itulah seorang masyarakat yang betul-betul memikirkan bagaimana anak saya bisa makan Amin ya Alhamdulillah jeluh banget nih kok ini dipacai nih ini tuh ini gendang ini tuh jeleng yang cengger gendang-gerdana, penanda помongin setiap tahun harus mengadakan sukur sukur, ini tuh sukur darat oh ala surah m'ala dengan jalan apapun asalkan kita tetap kita tetap kita tetap kita tetap kita sebagai memuliakan atau mengingat dengan jasa baik jasa baik kita agama jangan dicapur adukan dengan itu lakonnya pun mau terkiamat kiamat menikani pun masakus paundur dan salah lupa anak 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 buzikmu kelompok cengker cengking pikir jadi tianeku ingin apa akan lu bila segala sesuatu lu didasari dengan lihat kita kan lu teman tanpa lihat kita di badan termasuk ibu kepala desa ulang-ulang menjengarani kuarani pahlawan bahasa kita amin tepuk tangan saya minta beratuan kepada teman-teman pelambangan ikan dan banyu ini dulu jadi nanti saya ajak mengiklur di wilayah sini karena di awal tahun 19 penguruan bahwasannya dulu masih ada tambang pasir rakyat di dekat sungai itu banyak dikemukan yang menurut kami itu benda-benda bersejarah karena sempat dikemukan barang-barang katanya ini dari dinas ini saat itu dan bahkan itu kolektor dari sepang yang datang ke sini jadi mereka menghitungnya seperti kemungkinan mungkin di daerah-daerah itu mungkin masih banyak apa namanya peninggalan-peninggalan bersejarah jadi mungkin itu jadi sambil menunggu konsumsi dikeluarkan saya menunggu apa namanya mungkin ada jawaban terakhir dari mas Agus untuk Ibu maulah yang disampaikan pertama adalah memang ritual di belakangan itu penuh dengan makna lu seneng mau sampai ngomong makna nih kejian makna nih cengkir dan lain-lain ini memang punya makna yang kedua yang saya berdoa adalah kewalisan memang tujuan saya tadi ngomong dibentunya lembaga itu adalah salah satunya program kewarisan contoh beberapa ritual yang pelaku ritualnya sudah sepul nah ini kalau gak ada penggantinya pasti akan hilang punah contoh yang bakungan Mbah Rusli itu meninggal yang rotuk bingung boleh penggantinya Mbah Rusli Mbah Rusli itu pawangnya sebelah tapi wakilnya udah dapet yang memang butuh area nomoran butuh belum belajar tentang adat tradisi makanya melalui lembaga adat nanti salah satu tugas pokoknya adalah program pengwarisan itu yang dilakukan pengakuan 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 legalitas kelembaan dan pengakuan terima kasih pahra terima kasih Terima kasih.